Hai baunya bawang merah bawang putih sumis itu enak banget Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi-pagi kita sudah mau masak-masak apa jadi kemarin tuh aku yang udah bikin tips bikin empal empuk kayak pakai blenderan buah nanas nah kemudian aku punya asem-asem yang kemarin masih tinggal aku goreng karena dagingnya biar udah nggak bisa dipanasin lagi kalau asem-asem ya jadi tinggal aku goreng aja jadi ini ada empal ada daging asem-asem terus bahan yang disiapin gampang banget kalau sama mandamah nggak ada yang susah-susah lah ya yaitu bawang merah kemudian bawang putihnya cuma satu Oh iya ini adalah resepnya dari Mbak Fortuna terima kasih ya Mbak Fortuna ada di Green Savanah Dieng teman-teman yang ke Dieng silahkan menginap di Green Savanah Dieng dan ini bahan-bahannya cuma bawang merah bawang putih cabai kemudian sekarang aku mau haluskan dulu yang aku haluskan adalah cabainya nah ini nanti aku harus icip ya karena apa karena empalnya tuh udah aku bumbuin asin nah jadi ini cabainya sesuai selera kalau Mbak apa namanya Mbak Fortuna itu cuma cabai merah tapi aku mau pakai cabai hijau dikit nah supaya apa supaya cabainya banyak dan enggak pedes kalau ini cabai rawit diikutkan serta bagian tangkainya biar enggak bikin sakit perut kata mama nah kemudian kita haluskan yang dihaluskan lagi adalah bawang merah tuh perbandingannya segini ya Nah sekarang kita mau haluskan dulu nah ini sudah kita ulak dan ulaknya emang ulak kasar begini terus kok teman-teman punya sisa-sisa sambal kayak gini aku punya sambal terasi ulak ini nggak apa-apa sekalian kan tuh karena apa namanya sekalian aja jadi kalau manda masa itu aku tuh cuma mau tunjukin bahwa masa itu enggak ada pakem-pakem yang susah yang harus punya ini itu gitu kan ya kalau selagi masuk nih cabe ketemu cabe ya udah jadikan satu aja gitu Nah kalau sudah kita tambah gula jawa Nah karena nanti akan ditumisnya itu apa namanya dikit aja ya karena ditumisnya itu nanti enggak banyak air makanya gula merahnya itu udah ikut sekalian aku haluskan terus enggak pakai garam karena di empalnya aku enggak asin kalau temen-temen empalnya enggak asin tolong ditambah garam ya Nah sekarang kita potong-potong bawang merah sama bawang putihnya udah gampang banget kan bikinnya nah sudah deh siap dimasak sekarang ini adalah masak empal baladu paling gampang ala dapur manda sekarang kita ke TKP yuk nah sekarang bahan-bahannya udah siap tinggal kita nyalakan apinya kita pastikan tidak ada air di atas wajan Oh jadi ini akhirnya kita asapkan dulu apa yang berhasil di asapkan ya pastikan nggak ada air takutnya kita nanti meledak-ledak nah kalau sudah tidak ada airnya kita kecilkan apinya kita tambahkan disini adalah nyat-nyat-lapak sesuai kebutuhan ya setelah panas yang pertama kali tumis adalah bawang merah dan bawang putih kita tumis sampai harum dan pastinya matang nah kalau sudah agak sering seperti ini udah matang bawang merah bawang merah bawang putih tumis itu enak banget ya sudah aku bentuknya sudah seperti ini kemudian kita masukkan cabenya cabenya yang sudah diiris tadi ya ini kita tumis kita tumis kita tumis kita tumis apinya sudah otomatis pedes kayak nasi goreng nah kemudian ini kita bikin sampai sambelnya agak matang karena tadi kan sambelnya mentah terus karena dagingnya itu agak keasinan, maka disini aku tambah air jadi aku masukkan air dikit-dikit aja perlahan ini sambel kita pasukan sardingnya matang dulu kemudian kita masukkan daging dagingnya dagingnya sudah tenang sambel-sambel tinggal kita buyur pakai air 300 ml sudah kemudian kita tutup kita tunggu sampai airnya nanti habis jadi kalau kita bikin balado itu hampir kayak bikin sambel goreng nah ini adalah empal balado lada purmanda ini empal sudah digoreng kemudian ini adalah bawang merah, bawang putih kemudian cabai kemudian kita kasih gula jawa ditunis dulu bawang merah sama bawang putihnya kemudian sekarang kita kasih air kemudian kita tunggu sampai dia habis airnya atau aset kering gitu ya kita tunggu sampai airnya nanti habis airnya kemudian kita tunggu sampai airnya nanti habis airnya nah ini kita tunggu sampai tuahnya teresap habis kering tinggi baladunya nanti baladunya kering berarti kita mau tunggu sampai kita kita tutup ya kita test rasa dulu semua nah ini ini kita tutup sampai kuahnya itu tidak ada atau asat bahasanya sekarang kita mau buka kita cek supaya nggak gosong kita bolak-balik-balik supaya meresak ini kita enggak boleh kering dagingnya supaya enggak keras kemudian tinggal kita kasih cabai ini udah enak banget rasanya udah pas nah teman-teman ini adalah empal baladu ala dapur manda jangan lupa dicobain resepnya gampang banget sekian dari manda jangan lupa like komen dan subscribe-nya ditunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh